Pertama-tama bunda siapkan bihun, disini saya menggunakan bihun jagung sebanyak 100 gram Ini saya beli di pasar, harga 1 kilonya 20 ribu rupiah Jadi ini untuk modal bihun jagungnya hanya 2 ribu rupiah ya Bihun jagung ini akan saya rendam dengan air panas sampai melar dan lunak Jangan lupa diberi sedikit minyak sayur ya Sambil menunggu bihunnya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya Siapkan 3 buah tahu putih, ini yang ukuran sedang, ini saya beli di pasar, harga 1-an nya 350 rupiah Ini tahunya saya haluskan dengan ulekan seperti ini aja Bunda boleh menggunakan alat yang lain ya, yang lebih mudah ataupun lebih cepat Nah jika sudah, ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris halus seperti ini Nah ini sudah selesai ya, ini bisa kita pindahkan ke dalam wadah dan kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih Ini bawang putihnya saya giling halus terlebih dahulu Nah ini sudah selesai, ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga wortel Ini wortel yang ukuran kecil ya, ini beratnya hanya sekitar 60 gram Wortel ini sudah saya kupas dan dicuci bersih Wortel ini saya serut menggunakan serutan sayur seperti ini Tapi kalau misalnya bunda tidak punya serutan sayur seperti ini Bisa menggunakan parutan keju ya Atau boleh juga diiris kecil-kecil tipis-tipis Nah jika sudah, wortelnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga 2 buah sosis Ini sosis sapi ya bunda Bunda boleh menggunakan sosis ayam sesuai selera saja Tapi saran saya jika untuk jualan gunakan sosis sapi Karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya Jadi jika untuk jualan nanti akan terlihat lebih menarik Sosis ini saya iris tipis-tipis dan panjang Dan untuk satu sosis ini jadinya banyak banget Nanti sosis ini akan kita jadikan sebagai topping Sosis ini saya beli di pasar harganya 700 rupiah per buahnya Dan ini panjangnya sekitar 12 cm Nah jika sudah diiris kecil-kecil menanjang seperti ini Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya Sekarang kita lihat bihun yang tadi kita rendam dengan air panas Nah ini bihunnya sudah benar-benar melar Dan ini akan saya tiriskan terlebih dahulu Nah ini setelah diteriskan Saya gunting-gunting sebentar Agar tidak terlalu kepanjangan Sehingga nanti mudah saat kita isikan ke dalam wadah Nah seperti ini sudah cukup Ini bihunnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan wadah mangkuk Dan masukkan 4 sendok makan tepung terigu Dan 3 sendok makan tepung sagu Kemudian ini kita larutkan dengan 120 ml air Nah ini kita aduk ya sampai rata Dan jika sudah rata ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga cetakan bolo kukus Ini yang ukuran kecil ya Nah ini nanti cetakannya akan kita gunakan sebagai wadah untuk mengukus Dan untuk satu resep ini bunda memerlukan 40 cetakan bolo kukus seperti ini Dan ini cetakannya tidak perlu dioles dengan minyak sayur ya Insya Allah ini nanti tidak akan lengket Kemudian disiapkan juga kulit pangsit Ini saya beli kulit pangsit yang kiloan Jadi ukurannya bisa lebih besar dan harganya juga jadi lebih murah Ini ukurannya sekitar 11-12 cm lebarnya Ini saya beli di pasar harga setengah kilonya 8.000 rupiah Isinya sekitar 50 lembar Dan kulit pangsit ini saya potong 2 seperti ini Dan untuk satu resep ini bunda hanya memerlukan sekitar 20 lembar kulit pangsit Karena nanti kita akan membuat 40 kue ya Dan 1 lembar ini kan dipotong jadi 2 Jadi 20 lembar aja udah cukup Kulit pangsit ini kita masukkan ke dalam cetakan bolo kukus Caranya mudah tinggal ditekuk Kemudian kita masukkan dengan ditekan-tekan menggunakan 2 ibu jari Nah jadinya seperti ini Lakukan hal yang sama sampai 40 cetakan diisi dengan setengah kulit pangsit Jika sudah ini cetakan dan kulit pangsitnya bisa kita sisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan wadah yang agak besar Dan masukkan bihun yang tadi sudah kita lunakan Ini masukkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis Juga wortel yang sudah diserut kasar Masukkan juga 2 siung bawang putih yang sudah dikiling halus Serta 3 buah tahu yang tadi sudah kita haluskan Jangan lupa masukkan juga telur 1 butir yang ukuran sedang aja ya Masukkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh lada bubuk Dan terakhir masukkan terigu dan sagu yang tadi sudah kita larutkan dengan air Kemudian ini kita aduk ya sampai benar-benar tercampur rata Nah jika sudah rata ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan Ini kita masukkan ke dalam cetakan bolu kukus ya Yang sudah kita lapisi dengan kulit pangsit Ini mengisinya gak usah penuh-penuh amat Cukup seperti ini aja Kemudian bagian atasnya kita beri topping sosis Yang tadi sudah kita iris tipis-tipis memanjang Ini sosisnya gak ditekan-tekan ya bunya Agar menempel dengan kuat Dan nanti gak copot-copot saat kita goreng Nah jadinya seperti ini Hmm terlihat sangat menarik ya bunya Lakukan hal yang sama sampai selesai Untuk satu resep ini hasilnya banyak banget Ada sekitar empat puluhan buah Dan karena saya gak punya cetakan sampai empat puluh buah yang seperti ini Jadi nanti sisanya ada sekitar empat atau lima buah ya Ini cetakannya saya gunakan cetakan puding Dan ternyata menurut saya hasilnya justru jadi lebih bagus ya Kalau menggunakan cetakan puding Karena jadi lebih besar dan lebar Dengan isi yang sama Nah jika sudah selesai semua Ini akan kita kukus ya Ini kita susun dulu ke dalam sarangan kukusan Dan ini menyusunnya gak apa-apa Rapet-rapet aja Walaupun nanti memang akan agak lengket Tapi gak apa-apa nanti mudah kok melepaskannya setelah matang Dan ini karena gak muat Juga saya tumpuk ke atas ya Dan ini gak apa-apa Nanti gak akan mempengaruhi bentuk dan hasilnya Nanti hasilnya tetap bagus Nah ini kita kukus sampai matang Dan ini mengukusnya juga gak lama-lama Hanya sekitar 20 menitan aja Atau sampai permukaannya ini kokoh ya Gak lembek lagi Nah ini punya saya udah matang Ini bagian permukaannya udah kokoh Gak lagi lembek Dan ini bisa langsung kita angkat Nah ini yang tadi barusan kita angkat Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu Sebelum dikeluarkan dari cetakan Nah ini punya saya udah dingin Dan ini saya keluarkan dari cetakan Ini mengeluarkan dari cetakannya mudah banget Gak lengket Walaupun tadi kita gak oles ya Dengan minyak sayur Dan ini yang menggunakan puding Ternyata hasilnya lebih bagus menurut saya Ini jadinya lebih lebar dan lebih besar Dengan isian yang sama Jadi ini menurut saya lebih recommended Loh menggunakan cetakan puding seperti ini Oh ya jika sudah dikukus Ini bisa bunda setok ya Jadi kalau misalnya bunda ingin untuk jualan Kesokan harinya Ini tinggal disimpan aja di kulkas bawah Dan dibawa kesokan harinya Untuk dijual ataupun digoreng Atau ini juga bisa loh dijual frozen Tinggal bunda masukkan aja Kedalam wadah yang tertutup rapat Dan jika dibekukan Ini insya Allah bisa tahan Sampai satu bulan Nah ini punya saya akan langsung Saya goreng aja Siapkan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Kemudian ini kita goreng Menggunakan api sedang aja Ini gorengnya gak usah lama-lama Karena ini kan sebenarnya Udah mateng semua ya Ini kita hanya mematangkan kulit pangsitnya aja Agar menjadi lebih keriu Jangan lupa dibalik Agar matangnya merata Nah jika sudah matang Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan Lanjutkan menggoreng Sampai selesai Nah ini yang udah kita goreng Hmm ini terlihat sangat menarik Dan menggoda selera Siapa yang menyangka Jika camilan ini hanya terbuat dari Bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah Selain dijual satuan Ini bisa bunda juga kemas Menggunakan plastik mica seperti ini Ini bisa diisi sekitar 5 buah ya Dan boleh juga ditambahkan sambal saset di dalamnya Jika menggunakan plastik mica seperti ini Dan tambahan saus sambal saset Ini silahkan disesuaikan lagi ya Untuk harga jualnya Soal rasa Jangan dilagukan lagi Ini enak banget Ini dimakan hangat-hangat kulit pangsitnya Keriuk crispy Berpadu dengan lembutnya bihun telur Yang ada di sebelah dalam Juga ada rasa gurihnya Dari sosis yang ada di sebelah atas Hmm ini benar-benar camilan yang sangat enak Apalagi jika dimakan dengan saus sambal Seperti ini Hmm jika makan satu Bunda pasti kurang Ini sangat recommended Untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini Adalah 12.859 rupiah Menghasilkan 49 buah Jadi modal satuannya sekitar 321 rupiah Nah ini masih bisa bunda jual ya Dengan harga mulai dari Seribuan sampai dua ribuan aja Tapi untuk kerincian modal dan harga jual Ini hanya perkiraan ya bunda Hanya hitungan kotornya aja Silahkan disesuaikan lagi Dengan modal real yang bunda keluarkan Apalagi terkadang harga di setiap daerah Bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bunda siapkan udang rebon atau ebi Ini saya beli di pasar yang kiloan ya Ini saya belinya hanya 250 gram Harganya 8.000 rupiah Ini udang rebon yang asin ya bunda Kalau di tempat saya udang rebon yang asin seperti ini Ini lebih murah dibandingkan dengan udang rebon yang tawar Jadi cukup ekonomis ya Jika untuk jualan Yang saya gunakan untuk resep kali ini Hanya 3 sendok makan Nah ini udang rebonnya saya cuci terlebih dahulu Nah ini udang rebon yang sudah dicuci dan ditiriskan Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian disiapkan juga 10 buah tahu putih Ini yang ukuran sedang ya bunda Ini saya beli di pasar Harganya hanya 3.500 rupiah Ini saya haluskan terlebih dahulu Saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja Kalau bunda mau menggunakan blender Boleh juga ya silahkan aja Agar lebih mudah dan cepat Tapi karena saya disini masih ingin mendapatkan tekstur tahunya Yang agak kasar Jadi saya ulek seperti ini aja udah cukup Nah seperti ini udah ya bunda Ini sudah halus Ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian disiapkan juga 2 siung bawang putih Ini bawang putihnya saya giling halus terlebih dahulu Saya kurang merekomendasikan menggunakan bubuk bawang putih ya Karena menurut saya bubuk bawang putih itu wanginya kurang nendang Tapi kalau menggunakan bawang putih segar seperti ini Ini insya Allah akan lebih sedap dan mantap Nah ini sudah ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita akan menumis isinya Siapkan minyak dalam wajan secukupnya untuk menumis Kemudian masukkan bawang putih yang tadi sudah kita haluskan Juga ebi yang tadi sudah kita cuci bersih Nah ini memasukkan ebinya Nggak usah nunggu sampai bawangnya matang ya bunda Berbarengan aja agar nanti matangnya juga berbarengan Nah ini menumis atau menggoreng ebinya harus sampai benar-benar matang Sampai berwarna agak kecoklatan Karena jika ebi ini tidak terlalu matang atau tidak terlalu kering Terkadang ebi seperti ini agak amis ya Tapi kalau kita goreng atau kita tumis sampai benar-benar matang dan berwarna kecoklatan Nanti hasilnya justru akan sangat sedap dan gurih Khas udang yang lezat Nah seperti ini sudah cukup ya Ini udang dan bawangnya sudah matang Sekarang ini bisa kita masukkan tahu Yang tadi sudah kita haluskan Nah ini kita masak sampai tahunya matang dan kadar airnya agak berkurang Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk setengah sendok teh Lada bubuk seperempat sendok teh Dan gula satu sendok teh Nah ini kita aduk ya sampai rata Kenapa saya disini tidak menambahkan garam Karena ebi yang saya gunakan adalah ebi asin Dan juga tahunya sudah asin Jadi kalau ditambahkan garam khawatir nanti keasinan Tapi kalau misalnya bunda menggunakan ebi tawar Dan tahunya tidak terlalu asin Ini bunda boleh menambahkan lagi garamnya Sampai didapat rasa yang pas Kemudian tambahkan juga 2 batang daun bawang Yang sudah diiris tipis Nah jika sudah dimasukkan Ini kita aduk lagi ya Sampai benar-benar rata Nah ini tahunya sudah mulai matang ya Ini kadar airnya juga sudah mulai menyusut Jika sudah seperti ini Bunda bisa menambahkan 1 sendok makan cabai bubuk Karena konsep ide jualan kita kali ini adalah gurih dan pedas Jika bunda suka pedas Bunda boleh menambahkan lagi ya cabai bubuknya Sesuai selera aja Nah seperti ini sudah matang Ini bisa kita icip-icip dulu Jika sudah oke Ini bisa langsung kita angkat Dan ini sudah siap untuk dijadikan isian Oh iya sebelumnya Siapkan juga kulit lumpia ya bunda Ini kulit lumpia Saya beli yang bungkusan Harga 1 bungkusnya 8.000 rupiah Dan isinya sekitar 50 lembar Jika untuk jualan dan bunda ingin menyetok kulit lumpia Ini bisa disimpan ya bunda di kulkas bawah Tapi saran saya Jangan menyimpan kulit lumpia lebih dari 3 hari di kulkas bawah Karena terkadang jika lebih dari 3 hari Akan menjadi sangat lembab kulit lumpianya Dan akan menjadi mudah sobek Oh iya siapkan juga untuk perkatnya ya Ini perkatnya mudah Hanya 1 sendok makan tepung terigu Yang dicampur dengan sedikit air Nah kira-kira seperti ini Nggak usah terlalu kental ya bunda Ini udah cukup Nah sekarang sudah ada perkat Juga ada tahu ebi pedas Serta 25 lembar kulit lumpia Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia Dan letakkan secukupnya tahu ebi pedas di atasnya Kemudian ini kita bentuk segitiga ya Kemudian kita lipat seperti ini Juga bagian kiri dan kanannya dilipat lagi Dan dilipat lagi ke atas Membentuk segitiga Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bunda Cara membuatnya Ambil 1 lembar kulit lumpia Kemudian letakkan di atasnya Secukupnya isian tahu ebi pedas Ini kita bentuk segitiga Kemudian kita lipat seperti ini Dan kita lipat lagi membentuk segitiga Oh ya jika sudah diisi seperti ini Ini bisa bunda stok ya bunda Jadi misalnya bunda ingin membuat Untuk jualan keesokan harinya Ini bisa bunda simpan aja Di dalam wadah yang tertutup rapat Kemudian dimasukkan di kulkas bawah Tapi saran saya Ini jangan disimpan di kulkas bawah Dalam waktu yang lama ya bunda Jangan lebih dari 1 hari Karena kan ini isian kita agak basah ya Jika kita simpan terlalu lama di kulkas bawah Ini akan menyebabkan kulit lumpianya Menjadi lembek dan mudah sobek Tapi jika bunda menyimpannya hanya 1 malam Insya Allah ini masih oke Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja Siapkan minyak secukupnya dalam wajan Untuk menggoreng Ini kita panaskan terlebih dahulu ya Kemudian masukkan numpia isi tahu pedasnya Ini kita goreng sampai 2 sisinya berwarna kecoklatan Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah ini sudah matang ya Ini 2 sisinya sudah berwarna kecoklatan Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan Lanjutkan menggoreng sampai selesai Nah ini yang barusan kita goreng tadi Hmm ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera Wangi tahunya bercampur dengan udang dari ebinya Hmm sudah tercium kemana-mana Ini benar-benar camilan yang sangat sedap Ini dibangan seperti ini aja udah enak banget ya Nggak usah ditambah apa-apa lagi Nggak perlu ditambah saus sambal ataupun cabai Karena isian kita tadi sudah pedas mantap Untuk saran kemasan Selain dijual satuan Bunda bisa menggunakan plastik mica seperti ini Ini plastik mica yang ukuran 7x14 cm Ini bisa bunda isi dengan 3 buah ya Jika menggunakan plastik mica seperti ini Tentu nilai jualnya akan naik ya bunda Silahkan disuaikan lagi harga jualnya Soal rasa Jangan dilakukan lagi Ini enak banget Ini dimakan hangat-hangat Kulit lumpianya sangat garing dan kriuk Berpadu dengan lezat Dan gurihnya tahu ebi yang ada di sembah dalam Hmm ini benar-benar perpaduan yang sangat mantap Ini isiannya gurih Sedap Pedas Jika makan satu Pasti bunda kurang Ini sangat rekomen Jika dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini Ada 10.900 rupiah Menghasilkan 25 buah Jadi modal satuannya sekitar 436 rupiah Nah ini masih bisa bunda jual ya Dengan harga mulai dari seribuan aja Tapi untuk kerincian modal dan harga jual Ini hanya perkiraan ya bund ya Hanya hitungan kotornya aja Silahkan disuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan Apalagi harga di setiap daerah terkadang berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama bunda siapkan mie kuning Atau mie telur Atau biasanya juga ini disebut mie kenduri ya Ini saya beli satu pak Seperti ini harganya 10.000 rupiah Beratnya 500 gram Tapi ini yang saya pakai Gak semua Hanya 100 gram aja Jadi untuk modal mie-nya Ini hanya sekitar 2.000 rupiah ya Nah mie-nya ini bisa bunda ganti dengan mie instan Kalau bunda menggunakan mie instan Pasti rasanya lebih bervariasi dan enak ya Tapi jika menggunakan mie instan Silahkan disesuaikan lagi harga jualnya Mie ini akan saya rebus sampai lunak Siapkan air dalam panji Jika sudah mendidih Kemudian masukkan mie-nya Nah ini kita tunggu sampai mie-nya ini lunak Nah seperti ini sudah cukup Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan Nah ini mie-nya bisa kita sisikan terlebih dahulu Oh iya siapkan juga untuk perkatnya ya Disini saya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu Yang diencarkan dengan air secukupnya Sampai didapat kekentalan yang sedang Ini gak usah kental-kental amat ya bunda Seperti ini aja sudah cukup Ini perkatnya bisa kita sisikan terlebih dahulu Sekarang kita siapkan bumbunya Untuk bumbunya saya hanya menggunakan 2 siung bawang putih Ini bawang putihnya saya giling halus terlebih dahulu ya Oh iya bunda boleh menggunakan bawang merah ya Tapi saya disini gak pakai bawang merah kalau untuk jualan Karena harga bawang merah itu kurang stabil ya bunda Jika untuk jualan Jadi saya gunakan bawang putih aja Dan ini nanti rasanya juga tetap enak Nah ini bawang putihnya udah ya Ini bisa kita sisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang Ini daun bawangnya udah saya cuci bersih Dan ini saya iris tipis-tipis seperti ini Nah seperti ini udah cukup Ini daun bawangnya bisa langsung kita tumis Beserta dengan bawang putihnya Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis Kemudian masukkan bawang putih Masukkan juga daun bawang Nah ini kita tumis sampai bawang putih Dan daun bawangnya ini matang dan wangi Oh iya ini kenapa bawang putihnya juga ikut saya tumis Ini agar nanti kue kita lebih awet Karena jika kita menggunakan daun bawang yang mentah Itu kadang kuenya jadi cepat basi dan kurang awet Nah ini bawang putih dan daun bawangnya sudah matang Ini bisa langsung kita angkat Oh iya ini minyak untuk menumisnya juga ikut kita pakai ya Munya Jangan dibuang Nanti akan kita campurkan juga ke dalam mie-nya Agar nanti rasanya lebih sedap Nah ini mie yang tadi sudah kita rebus dan tiriskan Kemudian ini akan saya gunting-gunting terlebih dahulu Agar lebih pendek dan gak kepanjangan Saat nanti kita memasukkan sebagai isian Oh iya alternatif lain bunda bisa menghancurkannya terlebih dahulu ya Sebelum direbus Jadi nanti bunda gak perlu menggunting-guntingnya seperti ini Nah seperti ini udah cukup Kemudian masukkan juga garam 1.4 sendok teh Kaldu bubuk 1.4 sendok teh Dan rada bubuk 1.4 sendok teh Kemudian masukkan juga daun bawang Dan bawang putih yang tadi sudah kita tumis Beserta minyaknya Saya juga menambahkan cabai bubuk Sekitar 1 sendok makan datar Karena konsep camilan kita kali ini adalah gurih pedas ya Jika bunda lebih suka pedas Bunda boleh menambahkan cabai bubuknya Oh iya kenapa saya disini sering menggunakan cabai bubuk Bukannya cabai segar Itu karena menurut saya Cabai bubuk itu harganya lebih stabil Jika dibandingkan dengan cabai segar Jadi bahan yang harganya stabil seperti ini Lebih cocok jika dijadikan sebagai bahan baku untuk jualan Tapi jika bunda untuk dimakan sendiri Untuk camilan keluarga Silahkan gunakan atau tambahkan cabai segar Pasti rasanya lebih mantap ya Ini kita aduk sampai rata Dan ini memasukkan bumbunya Sebaiknya saat masih panas ya bunda Karena jika masih panas Ini bumbunya akan lebih mudah tercampur berata Dibandingkan jika kita memasukkan bumbunya saat sudah dingin Karena jika sudah dingin terkadang Mie-nya ini agak menggumpal ya Nah seperti ini sudah cukup rata Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian Tapi sebelumnya kita siapkan dulu kulit lumpianya ya Disini saya menggunakan kulit lumpia Ini murah Saya beli di pasar satu bungkus seperti ini Hanya 8.000 rupiah Isinya sekitar 50 lembar Jadi modal untuk kulit lumpianya ini Hanya sekitar 160 rupiah per lembarnya Dan untuk satu resep ini Kita hanya memerlukan sekitar 11 lembar kulit lumpia Kulit lumpia ini saya potong menjadi dua Dan ini saya potongnya menggunakan gunting ya Nah jadinya seperti ini Nah ini ada kulit lumpia yang sudah kita potong dua Kemudian ini ada mie gurih pedas yang tadi sudah kita siapkan Dan terigu yang dicairkan sebagai perkat Kemudian ambil setengah lembar kulit lumpia Basahi bagian pinggirnya seperti ini Kemudian kita limpat membentuk segitiga seperti ini Kemudian ujungnya direkatkan ya Nah jadinya seperti kon Kemudian masukkan mie ke dalamnya secukupnya Ini sekitar 1 sendok makan Kemudian kita rapikan bagian atasnya menggunakan sendok Ini kita tutup seperti ini Dan bagian ujung atasnya ini kita rekatkan menggunakan cairan terigu Nah jadinya seperti ini Unik ya bun ya bentuknya Jadi seperti kerucut Bagaimana mudah ya cara membuatnya Saya ulangi lagi ya Ambil setengah lembar kulit lumpia Kemudian basahi bagian ujungnya dengan terigu yang dicairkan Kemudian kita lipat seperti ini Jika sudah membentuk kerucut Ini bisa kita isi dengan mie yang tadi sudah kita siapkan Kemudian kita tutup seperti ini Ini merekatkannya menggunakan terigu yang disairkan ya Oh iya untuk mendapatkan kuit lumpia yang murah seperti ini Ini saya beli di pasar tradisional Jadi jangan beli di mall atau yang pakan itu ya bunnya yang bermerah Itu lumayan mahal Cukup beli aja yang di pasar tradisional Di tempat grocer sosis seperti itu ya Ini juga dibungkusnya hanya menggunakan plastik sekedarnya Tapi walaupun harganya murah Insya Allah ini kualitasnya oke jika untuk jualan Jika sudah diisi seperti ini Ini bisa disetok ya bun ya Jadi misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya Ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat Kemudian disimpan di kulkas bawah Dan dibawa atau digoreng keesokan harinya Tapi saya tidak merekomendasikan ini disimpan terlalu lama di kulkas bawah Karena kulit lumpia ini jika terlalu lama di dalam kulkas bawah Itu walaupun disimpan dalam wadah yang tertutup Terkadang kulit masnya ini akan menjadi lembab Sehingga bisa mudah sobek Tapi jika bunda hanya menyimpannya satu malam di kulkas Untuk jualan keesokan harinya Ini insya Allah masih oke ya Nah punya saya ini akan langsung saya goreng Siapkan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Kemudian masukkan lumpia isi mie pedas yang tadi sudah kita buat Ini kita goreng sampai semua sisinya berwarna agak kecoklatan dan bertekstur crunchy Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah seperti ini sudah cukup ya Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan Lanjutkan menggoreng sampai selesai Nah ini yang barusan kita goreng tadi Hmm ini terlihat sangat unik dan menarik ya bunda Ini dimakan seperti ini aja sudah enak banget Ini gak usah ditambah saus sambal atau cabai Karena ini isianya kita sudah gurih dan pedas mantap Untuk selan kemasan selain dijual satuan Bunda bisa menggunakan plastik mica ya Ini punya saya ukuran yang 7x14 cm Bisa diisi dengan 4 buah Dan bunda juga bisa mengkapinya dengan saus sambal Tapi kalau gak pakai saus sambal juga gak apa-apa ya Ini udah pedas kok Jadinya seperti ini Jika menggunakan plastik mica dan ditambahkan saus sambal saset Pasti akan menaikkan harga jualnya ya Silahkan bunda sesuaikan lagi dengan harga jualnya Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak banget Ini jika dimakan hangat-hangat Kulit lumpianya crispy Crunchy banget Berpadu dengan lezat dan gurihnya mie yang ada di sebah dalam Ini juga rasa pedasnya juga enak Mantep banget Hmm pokoknya ini enak deh Bikin nagih Jika bunda makan satu pasti kurang Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp6.510 Menghasilkan 22 buah Jadi modal satuannya sekitar Rp295 Nah ini masih bisa bunda jual ya Dengan harga mulai dari seribuan aja Jika dijual harga seribuan Pasti untungnya lumayan banget ya Tapi untuk kerincian modal dan harga jual Ini hanya perkiraan ya bun ya Hanya hitungan kotornya aja Silahkan disesuaikan lagi Dengan modal real yang bunda keluarkan Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama bunda siapkan kulit lumpia Ini kulit lumpianya saya beli di pasar Bukan buat sendiri Ini harga satu bungkusnya Rp8.000 Isinya sekitar 50 lembar Jadi untuk modal kulit lumpianya Ini sekitar Rp160 per lembarnya Dan untuk satu resep ini Kita memerlukan hanya 20 lembar aja Kulit lumpia ini saya potong menjadi 2 bagian Jadi nanti 1 kue hanya menggunakan setengah lembar aja ya Jadi lebih hemat Nah kulit lumpia ini kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita siapkan isinya Siapkan bawang putih 2 siung Ini bawang putihnya saya ulek sampai halus ya Nah ini sudah halus Ini saya pindahkan ke dalam wadah Dan kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang Ini yang ukuran agak besar ya bunda Ini saya iris tipis Oh ya daun bawangnya ini lebih enak Jika banyak agar nanti rasanya lebih sedap dan wangi Jika sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita akan menyiapkan perkatnya Untuk perkatnya mudah Ini saya hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu Yang dicairkan dengan sedikit air Ini gak usah kental-kental amat ya bunda Kentalannya sedang aja seperti ini Nah ini perkatnya kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian saya juga menggunakan kentang Di sini kentangnya sedikit aja ya Hanya 250 gram Ini saya beli di pasar harga per kilonya 15.000 rupiah Jadi model untuk kentangnya ini sekitar 3.500 ya Kentang ini saya kupas dan nanti akan saya rebus Kalau bunda mau kukus juga boleh ya Tapi karena ini cuma sedikit dan biar lebih cepat Ini akan saya rebus aja Ini saya potong-potong terlebih dahulu Agar nanti lebih cepat matangnya Nah ini yang sudah direbus dan ditiriskan Ini saya haluskan ya Ini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja Kalau misalnya bunda mau menggunakan alat yang lain Misalnya blender boleh-boleh aja silahkan Tapi karena saya masih ingin mendapatkan tekstur kentangnya Gak terlalu halus Jadi ini saya gunakan ulekan seperti ini aja Nah seperti ini udah cukup halus ya Ini kentangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan wajan Dan masukkan 250 ml air Serta 50 gram margarin Nah ini kita masak sampai airnya mendidih Dan margarinnya ini mencair Nah ini airnya udah mendidih ya Dan margarinnya juga udah mulai mencair Kemudian ini api kompornya kita matikan Dan masukkan 100 gram tepung terigu Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja Yang satu kilonya 10 ribu rupiah Ini api kompornya harus mati ya bunda Karena kalau api kompornya gak mati Nanti ini akan langsung menggumpal dan menyulitkan kita untuk mengaduknya Nah ini kita aduk sampai rata Oh iya lebih bagus lagi kalau tadi tepung terigunya Sebelum dimasukkan di ayak ya bunda Agar ini gak banyak yang mengerindir Nah jika sudah rata Ini bisa kita pindahkan ke dalam wadah yang agak besar Nah ini kita dinginkan terlebih dahulu ya Karena nanti saya mau mengaduknya menggunakan tangan Biar gak panas Nah ini punya saya udah dingin Kemudian masukkan kentang yang tadi sudah kita haluskan Juga masukkan telur 1 butir Ini saya gunakan telur yang ukuran sedang Kemudian masukkan juga garam Setengah sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Dan lada bubuk 1.4 sendok teh Nah ini kita aduk ya Sampai benar-benar tercampur rata Terutama tadi bubuk-bumbunya ya Jangan sampai ada yang menggumpal Oh iya hampir kelupaan Masukkan juga 2 siung bawang putih Yang tadi sudah kita giling halus Serta masukkan juga 2 batang daun bawang Yang sudah diiris tipis Nah ini kita aduk lagi Sampai daun bawangnya tercampur merata Oh iya agar lebih mudah saat mengisinya Ini akan kita masukkan dulu ke dalam plastik segitiga Ini memasukkannya gak usah banyak-banyak dulu ya Sedikit aja seperti ini Kalau misalnya bunda gak punya plastik segitiga Bunda bisa menggunakan plastik kiluan yang biasa aja Sama aja gak apa-apa Nanti ujungnya kita gunting Nah ini sudah ada terigu yang dicairkan sebagai perkat Juga ada kentang telur ekonomis Yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga Juga kulit lumpia yang sudah dipotong 2 Kemudian ambil setengah lembar kulit lumpia Dan letakkan secara memanjang kentang telur yang tadi sudah kita buat Kemudian pinggir-pinggirnya kita beri cairan terigu sebagai perkat Kemudian kita gulung seperti ini Ujungnya juga kita rekatkan ya Dengan cairan terigu Kemudian ini bagian kiri kanannya Kita tekan agar nanti isinya tidak keluar Nah jadinya seperti ini Bagaimana mudah ya bunda Cara membuatnya Ambil setengah lembar kulit lumpia Kemudian letakkan secara memanjang Isian ketang telur di atasnya Kemudian pinggir-pinggirnya Kita beri cairan terigu sebagai perkat Dan kita gulung Nah ini ujung kiri kanannya Kita tekan ya Agar nanti isinya tidak keluar saat digoreng Dan untuk satu resep ini Nanti jadinya banyak banget Jadi sekitar 40 lumpia kentang telur Dan jika sudah diisi seperti ini Ini bisa bunda setok ya bunda Jadi misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya Ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya Kemudian disimpan di kulkas bawah Dan di bawah keesokan harinya Untuk dijual ataupun digoreng Tapi saya kurang merekomendasikan Untuk di frozen ya bunda Karena seperti biasa Ini kulit lumpia Jika terlalu lama di kulkas Kulit lumpianya ini akan menjadi Lebih lunak dan mudah sobek Tapi kalau misalnya bunda hanya menyimpannya Satu malam untuk setok jualan besoknya Ini insya Allah masih oke Nah punya saya ini akan langsung saya goreng aja Siapkan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan Ingat ini menggorengnya Minyaknya harus sudah benar-benar panas ya bunda Kenapa? Karena kita menggorengnya Cuma sebentar banget Hanya untuk mematangkan kulit lumpianya aja Ini sambil dibolak-balik ya Ini menggorengnya Hanya beberapa detik aja Karena kalau terlalu lama bunda menggorengnya Ini isinya akan beresiko keluar Baik dari tengah Ataupun dari ujungnya Ini sebentar aja kulit lumpianya Sudah berwarna kecoklatan Dan bisa langsung kita angkat Ini sangat penting ya bunda Menggorengnya gunakan api besar Dan sebentar aja Kalau misalnya bunda menggorengnya terlalu lama Ini tadi ya seperti saya Katakan ini akan keluar isinya ya Karena kan kulit lumpianya ini Porinya lumayan agak besar-besar Nah ini yang punya saya yang sudah digoreng barusan Hmm ini terlihat sangat menarik Dan menggoda selera Siapa yang menyangka Jika hanya terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana Dan mudah didapatkan Ini dimakan seperti ini aja Udah enak banget Tapi agar rasanya lebih mantap Ini akan saya tambahkan saus sambal Sebagai pendampingnya Disini saya menggunakan saus sambal yang diencerkan Ini diencerkan dengan air matang seperti ini Jika ada anak-anak yang membeli Bisa bunda gunakan plastik perempatan seperti ini Ini bisa diisi tiga ya Kemudian bisa bunda tambahkan saus yang tadi sudah kita encerkan Nah ini jadinya seperti ini Tidak sangat menarik dan menggoda selera Atau saran kemasan lain Bisa bunda gunakan kemasan plastik mica Ini plastik mica yang ukuran 7 x 14 cm Ini bisa diisi dengan 5 buah ya Dan bisa juga bunda tambahkan saus sambal saset Jika menggunakan plastik mica dan sambal saset seperti ini Silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya Soal rasa? Hmm jangan diragukan lagi Ini enak banget Ini dimakan hangat-hangat Kulit lumpianya Kriuk crunchy Berpadu dengan gurih dan lembutnya Kentang telur yang ada di sebelah dalam Hmm ini enak banget Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini Hmm ini semakin lezat Jika makan satu bunda pasti kurang Ini sangat cocok jika dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 14.300 rupiah Menghasilkan 40 buah Jadi modal satuannya sekitar 357 rupiah Nah ini masih bisa bunda jual ya Dengan harga mulai dari seribuan aja Tapi untuk kerincian modal dan harga jual Ini hanya perkiraan ya bunda Hanya hitungan kotornya aja Silahkan disesuaikan lagi dengan modal detail yang bunda keluarkan Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton videonya Terima kasih sudah menonton videonya